Halo, selamat datang kembali di channel saya, hari ini kita berada di Bali Timur dan kita akan mengunjungi satu ikon wisata di tempat ini, yaitu tempat peristiratan Raja Karangasem, apalagi kalau bukan Taman Tirta Gangga, namun sebelumnya dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen, let's go. Menapaki kaki memasuki Taman Tirta Gangga, bagaikan mengayunkan langkah ke ruang waktu yang berbeda, menyusuri sisa-sisa kemegahan masa lampau yang dirawat dengan ritual dan tradisi yang masih hidup sampai hari ini. Keindahan alam dan kemegahan ornamen kerajaan adalah dua hal yang menjadi suguhan berwisata di Taman Tirta Gangga ini. Taman Tirta Gangga dahulunya merupakan taman air milik kerajaan Karangasem yang dibangun oleh Raja Karangasem, anak agung Anglurah Ketet Karangasem pada tahun 1946. Tirta Gangga berasal dari kata Tirta yang bermakna air suci dan kata Gangga yang merupakan nama sebuah sungai suci di India. Dari nama inilah dimaksudkan bahwa taman wisata ini memiliki air suci yang mengalir dari sungai Gangga, sungai yang disucikan umat Hindu. Ada tiga hal pokok yang menjadi dominasi karakter kawasan Tirta Gangga yaitu patung-patung dewa-dewi, bangunan kolam, dan areal pertamanan. Objek wisata Tirta Gangga Bali berada di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Sedangkan Karangasem sendiri adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur dari Pulau Bali. Jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan dari Kuta ataupun Ubud. Tirta Gangga dibangun di lahan seluas 1,2 hektare yang memanjang dari timur ke barat di kawasan persawahan. Terdapat tiga tingkatan bangunan di Taman Tirta Gangga Bali ini. Di bangunan tertinggi terdapat mata air yang berada di bawah pohon beringin. Nama mata air ini adalah Mata Air Rejasa, yang merupakan sumber dari semua air yang mengalir di kawasan ini. Bangunan level kedua terdapat kolam renang, dan bangunan yang paling bawah terdapat kolam hias dengan air mancur. Tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan raja, tempat meditasi, dan rekreasi raja, serta keluarga istana raja. Di kolam utama bagian tengah disediakan jukung atau perahu yang dapat disewa untuk dipakai seharga Rp10.000 per jam. Air kolam yang mengalir di sini sangat bening dan terdapat banyak ikan. Makanan ikan dapat kita beli di areal pertokohan di depan kawasan Tirta Gangga ini. Kegiatan memberi makan ikan dapat menjadi keasikan tersendiri. Di sisi paling barat dari areal Tirta Gangga, terdapat bangunan balai seni tempat digelarnya kegiatan seni seperti tari-tarian, gamelan, topeng, dan lain-lain. Di depan pintu masuk balai seni ditempatkan dua patung barong dan dua patung rangda. Barong adalah makhluk mitologi simbol kebajikan atau dharma. Posisi balai seni yang lebih tinggi memberikan kita akses untuk melihat hampir keseluruhan areal Tirta Gangga. Kolam selatan, kolam tengah, dan kolam utara, serta areal pertamanan dapat dilihat dari balai seni. Kompleks Taman Tirta Gangga Karang Asem Kompleks Taman Tirta Gangga Karang Asem sebelumnya pernah hancur oleh letusan Gunung Agung pada tahun 1963 dan Gempa Dasyat pada tahun 1979. Pemerintah Kabupaten Karang Asem lalu membangun kembali taman ini dan diperuntukkan untuk kawasan pariwisata. Model arsitektur Taman Tirta Gangga ini sendiri adalah perbaduan seni arsitektur Bali dan arsitektur Cina. Pengaruh arsitektur Cina dapat dilihat misalnya pada bangunan jembatan yang dihiasi patung-patung naga yang ekstetis. Pemerintah Kabupaten Karang Asem Pemerintah Kabupaten Karang Asem Pemerintah Kabupaten Barat B класс mereka miserable Pemerintah 38 Taman Pirant Penal Automotas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati